Tinggal menghitung hari pertandingan Tiju antara putra pasuki Cahyapurnam atau Ahok, Nikola Sehan, melawan Sabian Tama, putra dari Wisnu Tama, akan segera dikelar. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh keduanya menjelang pertandingan. Nikola Sehan pun sudah mempersiapkan kursi roda dan baju pasien yang dikhususkan untuk lawan mainnya Sabian Tama. Hal itu terlihat saat Nikola Sehan mengadiri jumpa pers untuk acara tersebut. Pertandingan Tiju keduanya itu akan berlangsung dalam acara Hollywood Sports Show 2. Kursi roda dan baju pasien itu sudah dikhususkan untuk Sabian Tama untuk menghadapi kekalahannya. Putra sulung Ahok itu mengatakan bahwa dirinya sebagai teman yang baik akan mengatarkan lawannya langsung ke rumah sakit seusah mengalami kekalahannya nanti. Menjelang pertandingan dengan Sabian, berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Sehan. Ia mengaku bakal menyerang kelemahan dari Sabian Tama. Di sisi lain, Sabian Tama juga sudah melakukan persiapan serupa. Ia mengaku belakangan ini konsisten untuk latihan agar dapat mengalahkan Nikola Sehan. Kunci dalam adu Tiju menurutnya harus optimis dan disiplin dalam berlatih. Nantinya, pertandingan Tiju antara Nikola Sehan dan Sabian Tama akan dikelar pada 12 Mei 2022 di Holy Wings Getsu Club 5. Selain mereka, ada pun pertandingan selebriti lainnya yaitu Irma Dharma Wangsau vs Berbi Kumalasari, Winston vs El Rumi. Ada pula Mario Lawalata vs Roy Riccardo dan Dinar Kendi vs Nikita Mirzani. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!